Jika kebanyakan musisi mengharap meraup keuntungan besar dari hasil RBT yang diciptakan, lain halnya dengan band Gigi. Band yang digawangi oleh Arman Maulana, Dewa Bujana, Thomas Ramdan, dan Gusti Hendy ini, lebih memilih untuk mengikut sertakan anak-anak yatim di dalam niat baik mereka. Hal ini dapat dilihat dari keseriusan Dewa Bujana menciptakan lagu yang berjudul Cintailah Mereka, sebuah lagu yang berisi di dalamnya mengenai cara mencintai sesama tanpa didasari latar belakang suku dan agama berbeda. Bahkan para personil Gigi sudah sepakat bila lagu tersebut laris di pasaran, mereka akan memberikan sumbangan royalti mereka untuk yayasan rumah yatim. Lantas, apa yang mendasari ide pemikiran mereka tersebut? Kan Gigi baru menyelesaikan album Sweet Seventy, kebetulan kan banyak banget lagu, kan ya tetap aja lah album itu paling 10 gitu kan, 10 paling nggak 12 gitu. Nah, kita dulu waktu nyiptainnya banyak gitu dari kita. Nah, ada ternyata stok lagu yang menurut kita, ini kayaknya cocok nih buat rumah yatim. Adem nih kayaknya gitu, terus di gitaran semen, baru liriknya kita bikin, terus kita kasihin ke rumah yatim. Bukan-bukan lagu itu udah ada sebelumnya rumah yatim, udah ada untuk itu bukan, tapi liriknya sih belum ada. Justru liriknya, kita melihat rumah yatim itu seperti apa, oh seperti ini, 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 dan akhirnya, terus kita juga ngobrol dengan orang dari rumah yatim. Apa sih sebenarnya yang mau Anda kemukakan mengenai rumah yatim? Itu menurut kami gini-gini, nah akhirnya ya, liriknya terciptalah lagu itu, judulnya Cinta Enam Mereka. Oh, kalau itu sih mungkin petai kali ya, jadi petai yang bisa menjawab ya. Di dasar niatan yang cukup baik, grup band Didi akan tetap selamanya mencoba untuk mengikut sertakan mereka yang hidupnya kurang beruntung dalam setiap karya-karyanya. Bahkan Thomas wakili teman-temannya, ingin mengajak kawan-kawan musisi yang lain untuk mengikuti jejaknya. Benarkah demikian? Sebetulnya kalau ajakan itu, kalau yang seperti gini ya, mungkin itu dengan manajemennya mereka punya aturan-aturan tersendiri mungkin. Karena ya manajemen atau setiap orang berpikir memang pasti beda, ada yang berpikir bisnis sama enggak. Mungkin dari pihak kita memandang satu hal ini mulia, tapi dari pihak lain mungkin tidak, itu harus ngobrol dulu sesuatu. Kalau memang mereka terajak, alhamdulillah banget ya, sesuatu. Terima kasih telah menonton!